Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alvarime Oke nih teman-teman Jadi sepanjang kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian Bagaimana cara untuk menyewa properti di Travelyo Nah jadi kalau kalian gak tau bagaimana cara untuk menyewa properti di Travelyo Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka di sini aplikasi Travelyo nya Nah kita tunggu ini ya teman-teman ya Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Travelyo Kalian bisa pilih aja kalian tuh pengen Sewanya itu harian, bulanan, atau tahunan teman-teman ya Nah misalnya disini saya hanya butuh untuk harian aja Tinggal saya pilih aja disini Yang harian teman-teman ya Dan untuk yang saya inginkan tuh apartemen, rumah, atau villa Nah kita pilih apartemen aja teman-teman ya Atau kalian juga bisa rumah Atau kalian juga bisa pilih semuanya Jadi nanti bakalan muncul semuanya teman-teman ya Nah disini untuk lokasi bisa kalian pilih aja Kalian tuh misalnya pengen pergi kemana Di kota apa Atau kalian juga bisa cari manual disini ya Nah misalnya disini saya ingin pergi ke Surabaya Klik aja Surabaya Kemudian untuk bawahnya ini Untuk tanggal kalian penginapannya itu kapan Misalnya tanggal 30 Dan keluar di tanggal 31 Nah tinggal kita klik pilih tanggal Dan ini untuk jumlah tamu atau jumlah orang Yang kalian bawa untuk menginap disana Misalnya satu orang yang pilih aja satu Klik submit Nah ini ada untuk detail-detailnya Perlu tamar sama videonya kah Atau hanya tamar aja kah Nah kalian bisa tentuin disini ya Nah kalau sudah tinggal kalian klik aja disini Cari akomodasi Nah dia bakal langsung memproses Tinggal kita tentuin Nah disini otomatis ada Beberapa pilihan yang bisa kalian pilih Nah kita akan coba salah satu disini Nah misalnya disini Buku pagis Apartment pavilion permata ini Bisa kita pilih Nah kita pilih yang ini aja Nah kalian juga bisa cek disini Lokasinya dimana Fasilitasnya apa aja Kemudian review dari tempatnya apa aja Dan disini kalian bisa lihat Ruangan bersih Proses check-in juga mudah Nah ini ada juga Jam check-innya itu jam berapa Jam check-innya jam berapa Teman-teman ya Nah kalau emang sudah yakin Dengan pilihan kalian Nah kita cek dulu disini foto-fotonya Jadi ada Ininya juga teman-teman ya Ada Kitchennya juga disini Atau kulkasnya juga Nah kalian bisa tentuin sendiri Kalau emang yakin Tinggal kalian check-in langsung Teman-teman ya pilih unit Nah tinggal kalian Langsung aja klik pesan Disini ada V nya juga Ya Tidak dilihatkan jelas Teman-teman ya Dan ini ada total Kalian itu permalamnya berapa Teman-teman ya Nah kalau emang sudah yakin Langsung aja klik pesan disini Ya Kita tentuin disini Sabar teman-teman ya Nah ini informasi tamu Nah kalian bisa isi sendiri Tinggal kalian centang aja Tinggal klik lanjut Teman-teman ya Nah ini juga kalian bisa Pay letter Atau kalian juga bisa Menggunakan E-wallet dan juga bank Teman-teman ya Nah misalnya disini Saya ingin pakai Bank BCA Ini sertolokan BCA Nah tinggal kita klik disini Bayar sekarang teman-teman ya Nah kita tungguin disini Masih memproses Dan disini kita dikasih waktu 2 jam 55 menit Untuk pembayar Dan ini BCA virtual account Yang harus kita salin Dan kita pembayaran Di virtual account Seperti itu Dan disini ada Cara pembayaran Untuk bank BCA Nah jadi begitulah caranya Caranya sedikit simple Tinggal proses pembayaran aja Nah untuk proses pembayaran Tergantung bank kalian Masing-masing Oke teman-teman Gitu aja untuk tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Dan seperti biasa nih Tuan-teman ya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Bye Bermanfaat 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 selamat menikmati